KIA Grand Carnival Kurang mewah gitu ya Ini adalah the best of both worlds Karena dia sangat fun to drive Tenaganya asik banget Mewah dengan fitur yang jauh lebih berlimpah Dibanding teman-temannya Penasaran? Selain itu mobil ini pun menandakan kembalinya nama Carnival Yang sudah sangat melegenda di Indonesia Dan juga mobil ini bisa mengangkut aktu 11 orang Iya jadi Alphard dan Staria tentunya Tidak bisa seperti itu So kayak apa sih? The best big MPP yang kalian bisa beli di Indonesia Saat ini Yuk kita kupas luar dan dalam Start Here it Now to junkies Belum kita bahas KIA Grand Carnival Izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top Apalagi kalau bukan the one and only Top Coat Di Top Coat Mobil kalian di coating menggunakan bahan Sapphire Serum Iya sebuah bahan premium di atas tanda seramik biasa Yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa Kincelong habis Dan pastinya kalau kalian mau kincelongin mobil di Top Coat Lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies Dengan menggunakan kode promo Black Nuts with Top Coat Berupa diskon 20% Untuk setiap treatment coating Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget Cukup screenshot layar ini Dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram At Top Coat Underscore Indonesia Atau bisa juga via WA di nomer 0895-1703-1675 Ingat jangan sampai salah ya guys Promo ini sangat terbatas Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya Pastikan kalian booking sekarang juga Karena slotnya limited banget Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik Untuk bisnis salon mobil Itu bisa banget loh Karena Top Coat sedang membuka Peluang kerjasama dengan sistem kemitraan Yuk siang hobi otomotif Mending sekalian buka bisnis otomotif Bareng Top Coat Terima kasih telah menonton Nah AutoJunkies Belum kita kupas luar dan dalam si Carnival Kita penasaran dengan rasa berkendaranya Gimana dari kenyamanan dan performanya Dibanding Alphard dan Star ya Yuk kita tes drive dulu Let's go Nah AutoJunkies Kia Grand Carnival Tahun 2022 Iya Mendengar nama Carnival Kita sempat nostalgia gitu ya Karena zaman dulu Carnival itu sangat jumawa di Indonesia Sebelum adanya Toyota Alphard Kalau orang kayak pengen punya MPV besar Pasti belinya Kia Carnival Namun sekarang Carnival Carnival sudah reborn Menjadi sebuah MPV diesel Dengan tenaga beringas Dan kenyamanan yang luar biasa Nah kita mulai bahas Tiga hal positif Dari rasa berkendaranya Yang pertama-tama yang kita suka banget adalah Performa dan efisiensinya Mesin 2200 cc turbo dieselnya ini Itu sangat mengagumkan gitu ya Kenapa? Karena Tenaga outputnya sendiri Walaupun dia kubikasinya mirip dengan Staria Tapi ini Lebih gede tenaganya Tenaganya itu mirip dengan yang kalian temukan di Hyundai Santa Fe Jadi dia outputnya itu 202 hp Dengan torsi 441 Nm Itu lebih besar dibandingkan Hyundai Staria Makanya dengan bobotnya yang sedikit lebih kompak dari Staria Mobil ini bisa melesat 0-100 Hanya dalam waktu 9,5 detik aja Iya bayangin Mobil segede rumah ini Bisa 0-100 Di bawah 10 detik Itu angka yang sangat impresif Namun gak hanya soal performasinya aja Efisiensinya juga juara Dia kita bisa mencatat Dalam kota 1 banding 13 Sedangkan luar kota Itu 1 banding 19 Dan itu pun belum eco driving maksimal Kalau kalian eco mode matiin AC Dan eco driving maksimal Mungkin bisa tembus 1 banding 20 Weird banget gitu ya Sebagai catatan Staria aja kemarin pas kita tes Akselerasi 0-100 Itu tuntasnya di 11 detik Jadi lumayan jauh ya Dengan efisiensi Staria juga Kemarin Staria kita mencatat dalam kota itu 1 banding 11 Ini 1 banding 13 Jadi bener-bener sangat luar biasa Kalau kalian gas tuh gak pernah kehabisan nafas Ngisi mulu Padet banget tenaganya gitu ya Jadi kalau kalian bawa di tol Buat keluar kota Buat nanjak-nanjak Rute naik turun Itu super pede Kemudian yang kedua adalah Soal bantingan dan Kenyamanannya Itu bantingannya gue rasa Udah di tune sesuai banget Dengan market utamanya dia Seperti yang kalian tau juga Mobil ini kan market utamanya Itu ada di Amerika USDM gitu kan Untuk melawan Toyota Sienna Honda Odyssey Kemudian Chrysler Pacifica Inilah Lawan mereka gitu Dan orang sana kan Demen banget Bantingan yang Floating Yang empuk Kayak old school luxury sedan gitu Dan itu bisa kalian temukan Di mobil ini Bantingan itu Luar biasa nyaman Dia ngambang Empuk banget Buat cruising keluar kota tuh Enak banget Tapi at the same time Pas kalian lagi bawa Agak sedikit agresif Mobil ini tuh tetep bisa Stabil dengan Minim body roll Jadi Setup kaki-kakinya tuh Enak banget Bener-bener Soft spot di tengah Antara Staria dan Alphard Soft Premium Dan terasa sangat Dewasa at the same time Enak banget pokoknya deh Dan yang tiga Yang terakhir Dan ini adalah hal yang Ngeskakmatin Staria Adalah sistem Active safety-nya dia Yang sudah termasuk Adaptive cruise control Dengan Low speed follow Iya Apa itu? Jadi basically Adaptive cruise control Dari mobil ini Itu bisa kalian pakai Sampai dalam keadaan Macet Karena ada traffic jam assist Pada saat lagi macet Dia akan berhenti Sampai full stop Kemudian pada saat depan jalan Dia akan Jalan lagi Jadi kalau kalian macet Kalian gak perlu Injek pedal sama sekali Semuanya udah diatur sama dia Dia akan baca marka jalan Dan akan baca Jarak ke depan Dia akan Jalan dan berhenti sendiri Itu kepake Banget 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 Di ibu kota Jakarta Yang tiap hari macet mulu Sumpah Kepake banget gitu ya Makanya Sangat luar biasa Dan speaking of Adaptive cruise-nya Ini pun Halus banget Rata-rata mobil Itu kalau pakai Adaptive cruise Misalnya kalian Set speed di 100 Mobil depan kalian Jalan 40 Terus kalian Overtake gitu ya Kan langsung kosong tuh Dia bakal langsung ngegeber Sampai Ke Set speed-nya Di 100 gitu kan Geberan tuh yang kayak Langsung turun gigi gitu Tidak di Carnival ini Semuanya tuh Dilakukan secara halus Diurut gitu ya Jadi pas kalian Overtake Diurut Enak banget Kemudian pas kalian Traffic jam assist-nya Juga ngerem-nya Halus Berhentinya tuh Halus Jalan lagi Itu halus Semuanya serba halus Dan serba smooth Jadi bener-bener Luar biasa Kenyamanan dari mobil ini Bisa gue bilang Salah satu yang terbaik Di kelasnya Namun tentunya Tidak ada mobil yang sempurna Nah sekarang kita bahas Tiga hal negatif Dari Driving impression-nya Yang pertama-tama adalah soal Road noise Loh kok bisa Iya Gue juga sebenernya agak bingung Padahal Ban bawaan dari mobil ini Itu udah Cukup oke banget Dia pake Continental Dengan tipe Conti Cross Contact RX Yang masih Made in Germany gitu ya Jadi harus itu Bannya udah sangat High quality sekali Tapi jujur gue Gue gak pernah Cobain varian Cross Contact Dari Continental Jadi ini yang pertama kali Dan yang gue rasakan adalah Road noise-nya tuh Lumayan terdengar Dan Dia tuh kayak Rasanya kayak Ban over pressure gitu Kemungkinan Kalau pake ban yang Lebih Comfort oriented Sebut saja Conti Premium Contact Atau Conti Comfort Contact gitu ya Pasti kenyamanan dari mobil ini Bisa dibikin Lebih Sempurna lagi Dan itu sebenernya Hal yang cukup mudah Tinggal kalian ganti sendiri aja Kemudian yang kedua Adalah mengenai Space Iya Ini mungkin yang Menjadi kelebihan Staria Dibandingkan dengan mobil ini Karena Staria kan Gede banget Gitu kan Kayak luas Lega Bisa tiduran Selonjoran Gedenya tuh Gak ada yang lain Gitu kalau Staria Kalau ini Dia bodinya lebih compact Dari Staria Tapi Secara Konfigurasi jok Dia hanya ditawarkan Dengan varian Eleven seater Iya Alias untuk Sebelas orang Mau ngangkut tim bola Mau ngangkut gen halilintar Bisa Pakai mobil ini Karena muat Sebelas orang Tapi karena dia Formatnya begitu Otomatis Dia jadi empat baris Dan jarak antara Baris ke satu Dengan baris yang Depan belakangnya Itu jadi agak Tight Jadi sempit gitu ya Menurut gue Bisa menjadi pertimbangan Bagi Kia Indonesia Untuk masukin varian yang Seven seater Asalkan harganya masih Di bawah satu miliar Dengan jok captain seat Kayak ala-ala Staria Itu kayaknya masih Masuk kok Untuk harganya Menurut gue sih Dengan segala kemewahan Dan kenyamanan yang ditawarkan Itu bisa jadi Pertimbangan ke depannya Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah Absennya varian Bensin F6 Yang sebelumnya ada Di Kia Grand Sedona Iya Mau bagaimanapun juga Harus kita akui Walaupun kita suka Torsi dan tenaga Dan efisiensi Dari mesin diesel Yang satu ini Tapi di luar sana Nggak semua orang Suka diesel Iya Banyak yang mencari MPV besar Itu mencari Kenyamanan Dan kehalusan Dari Sebuah mesin bensin Dan bicara soal Kehalusan Mesin diesel 2200cc yang satu ini Juga Nggak bisa dibilang Alus-alus Amat Dibandingkan dengan Mesin Kia Seltos CRDI Yang waktu itu Kita review sebelah sini Mesinnya Seltos itu Jauh banget Lebih alus Dibandingkan Mobil yang satu ini Kalau mesin yang Seltos itu kan waktu itu Kalau idle itu udah kayak mesin bensin aja gitu kan Alus banget Menurut gua Dengan ditawarkannya varian V6 bensin Itu pasti bisa menambah demografik pembeli dari si Grand Carnival ini Karena kayak yang gua bilang Ada aja beberapa orang yang Tidak suka Mesin diesel untuk di MPV besar seperti ini Namun Secara overall Kita tetap berpegang teguh bahwa Ini adalah The best big MPV Money can buy Di Indonesia Saat ini Dia bener-bener menggabungkan Elemen dari Toyota Alphard Dan Hyundai Staria Dengan sangat Perfect sekali Kenyamanannya Dewasa Empuk Enak banget Khas Alphard Tapi dengan tenaga performance Dan fun to drive Dari Hyundai Staria The best Of both worlds Karena itu Mobil ini Kita robatkan sebagai The best big MPV Money can buy Apalagi Apalagi Menilai value for money-nya Yang sangat luar biasa Kenapa? Karena mobil ini Menjadi yang paling terjangkau Alias termurah Di antara Alphard dan Staria Alphard kan sekarang 1,2M Staria ada di 1M Ini sekarang Ada di 800 jutaan Bahkan dibandingkan Staria 9 Ini masih sedikit Lebih murah Jadi value for money Yang ditawarkan Itu no brainer Secara overall package Dibungkus dengan Desain yang sangat stylish Fitur yang super lengkap Rasa naik yang enak Kayaknya sekarang Kalian mengerti Kenapa Kita bisa menopatkan Mobil ini sebagai The best big MPV Di Indonesia Tinggal kalian coba Sekiranya Eksteriora Walaupun mempertahankan Pintu geser Ala MPV Namun didesain Ala SUV Dengan Kelading hitam Roof rail Dan tampang yang gagah Khas dengan market Amerika Nah auto jankies Kia Grand Carnival Tahun 2022 Iya sekarang Kita bicara soal Desain Dimulai dari belakang Seperti biasa Meninggalkan Kesan blob-ish Yang ada di Carnival yang lama Yang ngebulet-bulet Sekarang dia jadi Lebih Agak sedikit mengotak Agak sedikit menyiku Khas dengan bahasa Desain Kia Modern Dari atas Antene Sudah shark fin Udah ada integrated Roof spoiler Udah ada third brake LED juga disini Termasuk Yang kita suka Dia walaupun Udah ada rear wiper Tapi rear wiper Itu Ngumpet Di dalam spoiler Iya Dan ngumpetnya Tidak kayak Staria Yang masih kelihatan Ini bener-bener Ngumpetnya Seamless banget Jadi desainnya Keliatannya clean Dan rapi Seperti yang ada Di Toyota Alphard Dan juga Kacanya udah ada Rear depok gerek Termasuk ini pun udah Floating roof design Sayangnya Press carnya ini Warna hitam Jadi floating roofnya Agak-agak Tidak kelihatan Tapi kalau kalian beli Warna lain Kelihatan bahwa Pilar ini Itu floating roof Kebawah lagi Ada aksen Satin chrome Yang melingkar Di bagian belt lainnya Dan ini pun Nyambung ke bagian samping Ntar kita kasih lihat Di bagian sampingnya Ada yang keren banget Ke atas gitu Dan kebawah lagi Emblem dia Hanya ada satu Carnival Di bagian kiri sebelah sini Dan ini pun Sudah menggunakan font baru Yang terlihat Sangat high tech Karena kan Lagi-lagi Bahasa desain Kia sekarang Digital Tiger Nose pun Turun sampai sini Dan ini pun fontnya itu Brushed aluminium Finishingnya bagus Senada dengan logo Kia baru Yang kalian temukan Di bagian tengah sini Juga brush aluminium Kebawah Bampernya Udah ada Aksen Clading-clading hitam Juga di bagian bawah Karena kan sekarang Semua trennya pun Ke arah Crossover Crossover gitu Makanya Desain Carnival terbaru ini Juga ada sentuhan Ala-ala SUV-nya gitu ya Termasuk di bagian bawah sini Ada yang terlihat Seperti Skaff plate gitu Tapi lagi-lagi dia warnanya Satin chrome Jadi mewah Namun tidak berlebihan Safety-nya Udah ada 4 titik parking sensor Di bagian belakang sini Termasuk udah ada Kamera mundur juga Yang disematkan di bagian tengah Sebelah sini Dan hal paling eye-catching Di bagian belakang Dari Grand Carnival adalah Tentunya Tail lights-nya ini ya Karena tail lights-nya tuh Dia berupa LED bar Yang nyebrang Dan ini tuh bener-bener terlihat Sangat distinct Dan sangat Keren banget Kalau malem Lampu senjanya LED Bentuknya tuh kayak gini gitu Nyebrang Dan ini ada aksen kayak gini Ini aksennya tuh Ngemimik aksen yang ada di Headlight depan juga Jadi desainnya kohesif Lampu rem Dia 3D dots gitu Di bagian luar sini Yang juga sangat keren Walaupun memang Untuk lampu senjanya Lampu mundur Dia masih bawah lam Dan peletakannya agak unik Karena ditaruh di bagian bumper Bawah sebelah Sininya gitu ya Aksen satin chrome beltline Yang tadi gue bilang Melingkar di bagian belakang sini Langsung lanjut ke bagian samping Dan naik di bagian pilar C nya Dan ini jadi Highlight point di bagian samping Dari Grand Carnival gitu ya Karena ini Selain dia besar banget Dan ini ada Kayak semacam Digital diamond edge pattern gitu Yang bikin desainnya tuh Sangat unik Dan sangat gak biasa Sehingga samping dari Grand Carnival Itu jadi distinct Dan gak akan salah dilihat gitu ya Ini tuh bener-bener Keren sih menurut gue sih Desain yang simple Tapi bener-bener ngenak banget Sekaligus Aksen floating roof pun Masih ada di bagian sini Dan semua pilarnya pun Sudah diberi aksen Piano black Jadi kesannya tuh Tidak seperti mobil murah Sekaligus di atas Karena ini ada elemen crossover juga Tetap diberi Roof rail yang Beneran besi Jadi bisa dipakai Buat kayak kalian Ngangkut-ngangkut barang Dan pasang roof box juga Jadi buat keluar kota Mobil ini Makin perfect lagi gitu Door handle Disini pun Modelnya grip type Dia sewarna body Dan ada keyless aksen Di bagian sini Termasuk di bagian belakangnya juga Dan juga ada welcome lightnya Tetap ada aksen Kelading-kelading hitam Sebagai elemen crossover juga Namun biar gak polos Tetap juga dikasih aksen Satin chrome lagi Hiasan kecil di bagian Bawah sininya gitu ya Bagian spionnya Ini memang ada yang annoying Tapi ntar gue jelasin kenapa Secara overall sih Dia udah cukup oke Karena dia Tidak dimount di pillar Tapi dia dimount di body Bentuknya pedestal Ditarik ke belakang sedikit Sehingga Bakal ada kaca di bagian sini Untuk minimalisir blind spot Ke arah pilar depannya Jadi bagus Ini kan mobilnya gede gitu ya Nah ini juga Spionnya udah electric retract Auto retract Udah electric adjustment Ada lampu side LED juga disini Termasuk ada Blind spot monitoring Yang akan menyala di bagian Kacanya pada saat ada Objek di blind spot kalian Termasuk Ada juga kamera Di bagian bawah spionnya Karena mobil ini sudah memiliki Kamera 360 Nah masuk ngomongin Soal kaki-kaki dari si Kia Grand Carnival Memang untuk unit yang dijual di Indonesia Dia hanya ditawarkan dengan Pelak ring 18 inci Seperti ini Karena kan di luar sana itu Ada yang ring 19 Dan menurut gue Yang ring 19 itu Lebih proporsional ke bodinya Yang besar Tapi kalau kalian pakai ring 18 Seperti ini Tentunya bannya bisa dibuat Lebih tebal Sehingga bantingannya Bisa lebih empuk Dan terbukti memang Bantingannya terasa Sangat empuk Dan nyaman Nah yang kau bilang Ini sendiri ring 18 Modelnya Five spoke flower design Kayak gini Dan dia sudah two tone polish Udah kekinian lah Menurut gue udah oke Dibalut dengan ban Yang sebenarnya oke banget Bannya Dia pakai Continental Tipenya Conti Cross Contact Dengan ukuran 23560 R18 Pengereman Depan cakram Belakang Tentu sudah cakram juga Karena safety dari mobil ini Juga udah sangat mumpuni banget Hal-hal semacam Kayak ABS EBD BA Gitu-gitu Udah ada Vehicle stability control Traction control Semua sudah ada Bahkan dia Punya active safety Yang lebih lengkap Dibandingkan Hyundai Staria Dan sampai lah kita Ke bagian depan Dari si Kia Grand Carnival Dan bisa dilihat ya Evolusi desain dari Kia Yang bener-bener terlihat Sangat berbeda Dari Carnival Yang dulu sempat Merajai MPV di Indonesia Sekarang dia jadi Jauh lebih square Lebih boxy Dan parasnya justru Lebih mendekati Ke arah SUV Dibanding Mini van Kalian lihat deh Dari mulai pilarnya disini Dari mulai bonnetnya Ini tuh Mirip-mirip kayak Range Rover Malahan Iya gak sih Ini kotak-kotaknya tuh Ala-ala kotak-kotak dari Range Rover gitu Termasuk Dia pun di bagian kap mesinnya Modelnya ada power dome-nya gini Ada garisnya muscular banget Dan model kap mesinnya Dia yang Clump shell bonnet Jadi desainnya tuh Enggak mengganggu Garis-garis yang ada disini Logo Kia sudah baru Brush aluminium Sama kayak di belakang Jadi udah oke banget Dan tentunya Highlightnya ada di bagian grillnya disini Yang sekarang sudah menggunakan Desain terbaru dari Kia Yaitu Digital Tiger Nose Udah gak sekedar Tiger Nose grill biasa Yang honeycomb Atau kayak garis-garis Atau gimana Ini tuh sekarang Dia kayak agak Pixelated-pixelated gitu Makanya kesannya tuh High tech banget Dia kotak-kotak Di bagian sininya Warna black chrome Jadi Keren dan tidak alay Dan untuk bagian Outer rimnya disini Itu dia warnanya tuh Satin chrome gitu ya Jadi udah keren banget lah Ke bawah Bampernya walaupun terkesan Lumayan sederhana Tapi dipermanis dengan Banyak aksen-aksen Di bawah sini tetap ada Clading hitam khas dengan Crossover Dan juga ada Scaf plate disini Yang lagi-lagi Satin chrome Perlampuan Disini pun Sangat unik Iya kenapa? Karena lampunya tuh Gak kayak satu cluster Kayak kebanyakan mobil Yang ada zaman sekarang Tapi dia kayak Dipisah-pisah Dan terlihat Nyambung langsung Jadi kesatuan Ke bagian grillnya Sebut saja Untuk lampu senja Dan DRLnya Itu jadi satu tarikan Di grill Di bagian sininya nih Ini Unik banget sih Ini kayak Halilintar gitu Gua liatnya gitu ya Jadi ini sangat-sangat unik banget Dan ini pun switchback Kalau nge-sane Ini jadi lampu Sane-nya Untuk low beamnya Dia dua cluster LED proyektor Di bagian luar sini Yang lagi-lagi Housingnya tuh Kayak exposed Dan ada hiasan black chrome-nya Sedangkan untuk high beamnya Dia dua lagi Projector LED Tapi dia Ke bagian tengah Dan desainnya tuh Menyatu ke bagian Grillnya sebelah sini Jadi udah oke banget Dan di bawah Untuk fog lights Sama Dia pun sudah LED berwarna putih Jadi depannya Lampunya Sudah full LED Untuk urusan safety Depan sini pun Masih ke bagian Dua titik corner sensor Dan ada juga Kamera Depan yang disematkan Flash Langsung di bagian grill Sebelah sini Dan secara overall Desain dari si Kia Grand Carnival ini Merupakan sebuah revolusi Yang luar biasa dari Kia Sekarang ia tampil Lebih kekinian Sekarang kan pasarnya Demandnya tuh Lebih karena SUV Makanya kan Di Indonesia Palisade itu Laku banget Dibandingkan Staria Nah si Kia ini Menyajikan minivan yang bongsor Namun dengan balutan Desain ala SUV Dan pastinya Mobil ini pun Akan lebih banyak Bisa diterima Dan digemari Oleh orang-orang Indonesia Yang mencari MPV Namun pengen Tongkrongan gagah khas SUV Interior tampil mewah Dan futuristik Dengan display yang menyebrang Dari tengah ke bagian driver Dan wood panel Serta jog berwarna saddle brown Muat 11 orang Oke waktu itu guys Masuk ke dalam Kia Grand Carnival Pertama-tama kalian disambut Dengan pintu yang beratnya Sangat luar biasa Hefti dan solid gitu ya Sesuai dengan Ukuran mobilnya Dan di bawah Memang gak ada Seal plate aluminium Atau gimana Tapi tetap ada plastik Yang menjadi protector Untuk kalian injak Masuk Solid banget ya Dan begitu tutup pintu Jog pun langsung maju Karena mobilnya ada Easy entry dan exitnya Nah begitu juga Interior dari Si Kia Grand Carnival Tahun 2022 Sebelum kita bedah Desain fitur Dan lain-lain Seperti biasa Kalau kalian suka dengan Karya kami Kenapa gak kalian Klik tombol like di bawah Dan klik tombol Meritur racing Untuk subscribe ke channel Lagnats 1 Janky Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian gak Pertamaian video baru dari kami Dan juga main-main ke Instagram kami Di Lagnats underscore AJ Seperti itu Thank you Dan seperti biasa Kita kenalan dulu Dengan kuncinya ya Yang bentuknya itu Seperti ini Nah ini Gue demen banget Sama kunci dari si Grand Carnival Karena ini secara ukuran aja Itu gede banget loh Chunky Besar Dan kalau dipegang itu Enak gitu Bener-bener berat Dan terasa Bener-bener berbobot gitu ya Tombolnya Di bagian sini Sampingnya itu ada Lock Unlock Dan untuk buka Power tailgate Dan dia locknya tuh Kayak detonator TNT gitu Jadi kalau dipencet tuh Kayak kalian Ledakin bom gitu Rasanya tuh unik banget Termasuk Ada remote engine start Dan untuk buka Power sliding door Kanan dan kirinya Dan logonya pun tentu Sudah Kia yang baru Seperti itu Dan tentunya Kita pengen denger Suara mesin 2200 cc Si RDI Yang sangat powerful Dari mobil ini Tenaganya di atas taria Tapi suaranya kayak apa Engine start Untuk di bagian K11 ini Put on the brake Yuk kita start up dulu Nah auto junkies Bicara soldo pepacu Ini adalah salah satu Daijual terbesar Dari Kia Grand Carnival Karena mesinnya Luar biasa 2200 cc Smart stream CRDI Inline 4 turbo diesel Tenaganya 202 PS Dengan torsi 441 Nm Yang dimate ke transmisi 8 speed otomatik Berpenggerak roda depan 0-100 Tuntas dalam 9,5 titik Itu kenceng banget Untuk MPV bongsor Kayak gini Konsumsi BBMnya Juga impresif Dalam kota 1 banding 13 Luar kota 1 banding 19 Performa dan efisiensinya Menakjubkan Oke lanjut ke interior Dari si Kia Grand Carnival Memang Secara build quality and materials Ini sudah sangat premium Sekali gitu ya Karena dia udah Soft touch disini Soft touch Sampai ke bagian Door trimnya Dan Yang bikin dia terasa Lebih premium Dibandingkan Staria Dan bisa disandingkan Dengan Alphard Adalah Selain fit and finishnya Yang luar biasa Presisi Dia pun ada Aksen-aksen Wood panel Kayak gini gitu ya Dan wood panelnya itu Black wood Jadi terasa sporty juga Termasuk ini pun Yang tidak di glaze Jadi wood panelnya itu Bertekstur gini Kerasanya itu Mewah dan Up market banget Dan aksen-aksen disini pun Masih ada kayak Satin chrome Yang nyebrang Kesini Termasuk di AC-AC nya Globebox Sudah soft opening Sudah enak Ada lampunya juga Sudah LED Dan ke bagian tengah sini Dia tuh desain dashboardnya tuh Kayak Kayak meng-cockpit gitu ya Jadi dia kayak nge-bullet gitu Ke bagian sini Dan dia agak Miring ke bagian drivernya Termasuk Untuk bagian infotainmentnya Ini pun sudah Wide screen layoutnya Dan dia Freestanding display Jadi Dua layar Menjadi satu kesatuan Yang nyambung ke bagian Speedometernya Dan ini pun Agak nge-curve ya Layarnya ya Jadi agak Bengkok gitu Karena ini tuh futuristik Dan enak banget Dilihatnya Termasuk juga Untuk bagian head unitnya ini Dia udah Lengkap banget Karena Di menu utamanya itu Seperti ini Dia udah ada Widgets yang bisa kalian Atur-atur Disini udah ada Phone projection Disini udah ada Media yang kalian pilih Udah bisa radio Udah bisa bluetooth Udah bisa USB Dan di kanannya pun Sudah ada Kompas yang live V juga Udah bagus Ini pun bisa kalian Scroll untuk menu Udah bisa bluetooth teleponi Radio USB Voice memo Ada untuk ngatur media Termasuk udah Climate control pun Bisa diatur dari sini Dan tentunya ini sudah Compatible dengan Android Auto Dan Apple CarPlay Jadi udah Oke banget lah Ini pun Displaynya sangat crisp Dan yang kita suka ini Tidak ada lag Bener-bener Sangat-sangat responsif banget Ini bisa atur-atur Kayak home icons Widget segala macem Gitu-gitu ya Jadi udah Oke banget Termasuk settingnya Pun lengkap Sampai vehicle setting Pun bisa diatur disini Seperti mobil-mobil Eropa Dan tentunya pas kita masukin ke mundur Dia sudah ada kamera mundur Dengan guidance line yang dynamic Iya Seperti ini Jadi ngikutin Arah setirnya gitu ya Termasuk top view juga disini Karena kameranya kan sudah 360 Angle-nya pun bisa kita ubah Mau lihat yang belakang Dilihat Kayak Degree beloknya Angle-nya gitu ya Bisa gitu Jadi bener Sudah sangat-sangat Luar biasa Intuitif Dan tentunya Mobil ini pun Sudah didukung dengan audio By Bose Audio Jadi suaranya pun Udah enak banget Bahkan kalau kalian lihat Di bagian dashboardnya Itu speaker banyak Di pilar sini Itu udah ada dua Jadi bisa dibilang itu kayak Three-way system By Bose gitu ya Termasuk ada juga Mid speaker di bagian sini Yang bikin Theater experience itu Jadi lebih enak lagi Ke bawah Disini ada shortcut-shortcut Untuk Menunya Dan ini pun modelnya itu Capacitive touch button Iya kalau kalian pengen Lihat ke map Gitu-gitu disini Bisa Radio Bisa langsung keluar disini Media Bisa Sigtrack Ada favorite button Dan ada setup Semuanya bisa langsung Diklik disini Dan yang kita suka Dia tetap mempertahankan Volume knob Iya jadi Kalau kalian pengen kecilin Atau pengen tuning Sigtrack gitu ya Ini masih ada Dial fisiknya Jadi kalian gak perlu Yang begini-gini Gitu Ini sangat-sangat berguna Hazard berkedip Kalau kita nyalain Seperti mobil Eropa lagi Dan ke bawah Kita masuk ke bagian Climate Control nya Yang ini lagi-lagi modelnya Capacitive touch buttons Memang Ini pro dan kontra Karena beberapa orang Kurang suka Karena kan artinya Pas lagi nyetir tuh Kalian harus lihat ke bawah Buat kayak gedein Kecilin AC gitu ya Tapi untungnya Dia tetap mempertahankan Beberapa physical button Kayak toggle switch disini Dan kalau kita naikin Ini pun dia bisa All the way naik Sampai High Jadi udah ada Heater nya Bisa di atas 27 derajat Really nice Ini pun tentunya Udah dual zone climate control Ada auto function juga Dan untuk arah semburnya pun Udah lengkap Ke kepala Kepala kaki Kaki aja Kaki dan front defogger Dan balik ke kepala lagi Dan tentu bisa ngatur Rear climate juga dari sini Tinggal di klik aja Maka kita bisa mengatur Fan speed Dan juga Temperatur Dan arah sembur Dari Rear climate nya Nice Ke bawah Ada open storage Besar di bagian sini Yang tempat sini Bisa kalian taruh Kunci atau sejenisnya Di bagian kirinya Ada Wireless charger pad Kalau kalian punya handphone Tinggal masukin ke lubang disini Maka dia akan ngecharge Setara otomatis Dan disini pun ada Beberapa input gitu ya USB di bagian tengah Dan di bagian kanan kirinya Ada dua buah USB charger Iya Jadi kalau kalian pengen ngecharge handphone Kalian dapet dua Gak kayak kebanyakan mobil Yang hanya dapet satu Again Family oriented Nah kebelakang lagi Disini ada Dua buah cup holder Yang ada surround chrome nya Lagi-lagi terasa cukup mewah Dan yang gue suka Di bagian tengah sini Ini tuh ada phone holder Iya Jadi Kalian taruh handphone disini Itu tegak Enak banget Kalau kalian pengen akses Itu tinggal zip Zip Gitu Enak Dan di bagian kanan Nah ini Salah satu aspek favorit gue Dari Grand Carnival Bagian Dial transmisinya Transmisinya tuh Kayak Crystal dial Kayak gini Yang terasa Mewah banget loh ini Ini tuh Kayak ini terbuat dari Aluminium Dan ini tuh nyala Kalau malam Crystal nya Jadi bener-bener terasa Sangat premium Kalau kalian pengen Oper gigi Ini kan P, R, N, D Gitu ya Kalau pengen ke D Tinggal kalian geser ke kanan Dia masuk D Kalau kalian pengen ke N Geser setengah ke kiri Kalau kalian pengen mundur Langsung geser Paling mentok ke bagian kirinya Kalau pengen masuk park Tinggal klik yang di atas Udah Di belakangnya lagi Ada electric parking brake Dan ada dua buah tombol Untuk auto hold Dan untuk drive mode Iya Nah drive mode ini Langsung nyambung ke bagian speedometernya Karena drive mode di mobil ini Itu ada Empat pilihan Pertama-tama itu ada normal Kalau kita pencet Kita masuk ke eco mode Dimana dia menjadi lebih irit Yang ini aja udah irit Eco mode makin irit lagi Bayangin aja Ini bensin Sisanya tuh seperempat Seperempat itu Masih bisa jalan Hampir 300 km Di range-nya Jadi Wirit dan happy banget Termasuk Kalau kita pencet lagi Masuk ke mode sport Dan dialnya pun Berubah menjadi kayak putih gitu Kayak dial-dial mobil race car Dan di tengahnya Untuk bagian Grand Carnival Ini langsung muncul Apex racetrack Di kanan dan kirinya Yang serba merah Dan kalian tau apa artinya kan Merah itu racing Dan kalau kita pencet lagi Kita masuk ke mode smart Nah kalau mode smart ini Dia bakal kayak adaptasi Dengan cara berkendara kalian Kalau kalian lagi Coasting itu Dia bakal nge-coast sendiri Atau kalau kalian lagi Misalnya lagi Tarik-tarikan Kalian bisa Kayak dia bisa nge-adjust Dan bisa Nge-input throttle yang sesuai Seperti itu Nah kebelakang lagi Ada array of buttons Pertama-tama Di bagian kanan dan kirinya Ini untuk toggle switch Heated and cooled front seats Iya Jadi untuk jog depan dua-duanya Itu dapat mode heated dan cooled Masing-masing ada 3 level gitu ya 3 level pemanas 3 level pendingin Di tengah Ada untuk matiin parking sensor Dan untuk nyalain kamera 360-nya secara manual Seperti itu Kebelakang lagi Ada open storage kecil juga Di bagian sini Dan masuk ke bagian armrest Yang Posisinya tuh Wena Ini armrestnya tuh Tebel, gede Dan dia agak maju Jadi kalau kalian duduknya tuh nyantai Kayak gini Lagi cruising gitu ya Ini tuh Posisinya tuh pewe banget Enak buat jalan jauh gitu Tangan kalian tertopang Sampai all the way kesini Jadi Dan ini pun Senah dengan jognya Dia warna kayak Orange batak Dengan real stitching kayak gini Jognya pun Kombinasi antara Hitam dengan kayak Agak orange kayak gini gitu ya Makanya Terasa Eropa banget Interiornya Karena kan Sekarang lagi tren Banyak mobil Eropa-Eropa Kayak BMW Gitu-gitu Yang warnanya tuh Kayak orange kayak gini gitu Makanya terasa sangat-sangat Premium Jognya sendiri Untuk pengaturan Dia sudah elektrik Untuk kedua jog depannya Dan kayak yang gue bilang Udah ada heated and cooled Juga Tapi untuk driver Dia pengaturan elektrik lebih lengkap Dia bisa sliding Bisa reclining Bisa seat height adjuster Dua arah Termasuk juga ada Elektrik lumbar support Yang kalian bisa atur Juga di samping sini Nah Setirnya Ini sudah Dilapis kulit Tentunya Napa-napaan gini Yang terasa sangat enak Digenggam Dan pengaturan setirnya Walaupun dia masih manual Tapi dia udah bisa tilt Dan udah bisa Teleskopik juga Dan dia ada peredamnya ya Jadi kalau kita tarik Tidak yang dotak Jadi terasa sangat-sangat premium Di sini sendiri Udah pakai logo baru tentunya Ada aksen piano black lagi di setirnya Suaranya klakson seperti ini Udah gak perlu diganti Udah eropa banget Dan setirapun Tombolnya udah lengkap Di bagian kiri Ada untuk Tombol-tombol Audio steering switch Ada mode Ada untuk bluetooth teleponi Ada untuk volume Seek track favorite button Dan voice command Nah di bagian kanan Ada tombol untuk mengatur MID Dan tombol untuk Smart Sistemnya dia Nah smart sistemnya ini Itu jauh lebih lengkap Dibandingkan yang ada Di Hyundai Staria Kenapa? Karena kalau kalian ada di sini Ada tombol Yang mobil dengan garis-garis Artinya mobil ini sudah Available dengan Adaptive Cruise Control Lengkap hingga Traffic Jam Assist Jadi udah Oke banget Dan kalau kalian pengen Berkendara dengan Lebih spiritual lagi Kalian bisa Pakai paddle shift Yang ada di belakang Setire sebelah sini Ini pun wiper sudah auto Lagi-lagi Lebih dari Staria Dan lampu pun sudah auto juga Dan masuk ke bagian Speedometernya Again Yang gue demen banget Karena speedometer dari mobil ini Pertama-tama Grafiknya itu Terasa lebih premium Dari yang versi Hyundai-nya Dia Lebih cenderung Main warna gelap gitu ya Jadi untuk tipe yang biasa Yang normal Itu dia tuh kayak Warna hitam Namun ada aksen-aksen Warna indigo gitu Kayak premium banget Bagus banget Pemilihan warnanya tuh Really really nice banget Tapi kalau kita pindah mode Ke contohnya Mode Eco Dia jadi Nuansa biru Atau mode sport Again Kayak kita bilang Ada aksen karbonnya Dengan nyala merah-merah Dengan apex gitu ya Yang bikin Antar tiap mode Itu perbedaannya Terasa sangat signifikat Nah untuk MID-nya Disini pertama-tama Ada gambar dari Grand Carnival Yang untuk lane keep assist Gitu-gitu Pada saat kita pencet Dia akan menjauh Dan bisa ngebaca mobil depan Ya jadi Jarak mobil depan tuh Ada gambarnya disitu gitu ya Kayak Tesla gitu sebenernya loh Jadi canggih sistemnya Termasuk kita scroll Untuk bagian MID-nya Ke bagian kanannya Ini ada Driving Information Ada Informasi Sins Review Link Ada Accumulated Information Dan ada Digital Speedo Dan kalau kita scroll ke kanan lagi Dia ada setting Banyak banget Ada Driver Assistance Cluster Lampu Pintu Convenience Unit Language Dan Reset Jadi Semuanya udah terintegrasi disini Dengan sangat baik Dan sangat mudah Untuk digunakan Itu yang kita suka Dan semua dibalut Dengan user interface Yang menurut gue Terasa sangat premium Dan modern Ke kanan Ada tombol disini Dan ini tombolnya tuh Penuh gitu ya Yang kita suka Dia gak banyak tombol kosong Tombol kosong tuh Cuman satu Sisanya Ada buat nyalain dan matiin Tain Keeping Assist Ada untuk nyalain dan matiin Vehicle Stability Dan Traction Control Dan di bawahnya Ada untuk matiin Power Tailgate Ada untuk buka power tailgate Dan untuk buka Power Line Indoor Kanan dan kirinya Door Trim Sama Dia desainnya pun Sangat kompleks Dan premium Dari atas sudah soft touch Di bagian tengah yang orange Juga sudah soft touch Dan hidupun dengan Jahitan-jahitan asli Jadi oke banget Termasuk untuk power window Dia sudah All auto Iya Dan di bagian passenger Juga udah ada Central locking Yang bisa kalian buka Jadi kalian gak perlu Minta ke drivernya Ke bawah Tentu udah keliatan Speaker Bose Audio Yang menemani kalian Selama perjalanan Dan di bawahnya lagi Ada bottle holder Termasuk ada Door pocket juga Di bagian belakangnya Kaca tentu sudah Auto dimming Jadi udah gak perlu Kalian sentuh lagi Dan override console ini Udah dipenuhi dengan Lampu-lampu LED Ada reading lamp LED Kanan dan kiri Termasuk Tentunya mobil ini pun Sudah dilengkapi dengan Dual sunroof Satu di depan Dan satu di belakang Yang di depan Bisa dibuka Yang depan itu modelnya Sunroof Iya Jadi bukanya itu Keluar Nah sedangkan yang di belakang Itu modelnya Moonroof Buka ke dalam Ntar gue buka Pas di bagian belakangnya Sini Ada sun visor Dua-duanya udah ada kacanya Dan sistemnya memang kayak Kia-kia yang terdahulu Dimana dia ada lampu Di bagian atas sini Dan lampunya pun Masih kuning Tapi Kalau kalian misalnya Tutup ini Dia otomatis akan Mematikan lampunya Secara motion gitu ya Itu akan otomatis Mati Jadi kalian gak perlu takut Lampunya gak mati Pas kalian tutup Sebagai sebuah Big MPV Tentunya gak lengkap Tanpa electric sliding door Untuk akses baris keduanya Dan karena ini kan Modelnya agak-agak SUV gitu Makanya dia agak tinggi Nah Di bawah sini Walaupun dia gak ada Plate apa-apa Untuk kalian injek Tapi at least ada bagian plastiknya Dan Kalian diberi Satu buah grab handle Di bagian pilar Untuk bantu Tarik badan kalian naik Tutupnya Kalian gak perlu Kayak pilates ke belakang Di bagian pilar sini Itu ada tombolnya Tinggal kalian pencet aja Seperti itu Nah Begitu juga Rasa duduk di baris kedua Dari si Kia Grand Carnival Tahun 2022 Ini jok udah gue set Ke posisi mengubungi gue Gue tingginya 170 cm Dengan jok baris kedua Gue set Posisi paling mundur Ya ini udah paling mundur Di sini gue masih ada ruangan 10 jari Sampai ke jok Yang baris pertama gitu ya Jadi secara legroom Gue sama sekali gak komplain Dan Kalian masih bisa duduk Agak selonjoran Karena kolong jognya itu Masih bisa agak dikit-dikit Kalian masukin Kaki ke depannya Termasuk juga headroom Ini juga Sama sekali gak ada masalah Masih ada kurang lebih 5 jarian gitu ya Karena kan mobil ini Monococ chassis Jadi dia gak tinggi-tinggi amat Duduk di dalamnya Walaupun ini udah ada Panoramic besar Tetap bisa 5 jari Jadi untuk rata-rata orang Indonesia Akan muat di sini Tanpa masalah Dan tentunya Kayak yang gue bilang juga Di atas udah ada Panoramic roof Yang besar Dan gak seperti Staria Ini panoramicnya Bisa dibuka Untuk row yang Keduanya Dia modelnya moonroof Jadi bukanya tuh Ke bagian dalam Seperti ini Dan kalau udah dibuka Ini pun Bukanya lumayan gede gitu ya Jadi kelebihan mobil ini Dibanding Staria Mobil ini masih bisa Kalian pakai untuk Kampanye Iya Jadi kalian bisa keluar disini Dada-dada gitu ya Untuk kampanye itu Masih bisa Apalagi kan ini mobilnya Gak se-tall box Alphard Jadi kalau kalian Kampanye pakai ini Itu dilihat orangnya Lebih dekat gitu Gak yang terlalu tinggi-tinggi amat Seperti itu Nah lanjut Bicara mengenai Fitur yang ada Di bagian belakang sini Pertama-tama Kalian dapat Climate zone sendiri Jadi sebenarnya ini Bukan dual zone Tapi dia triple zone ya Karena bagian belakang Kalian bisa ngatur Climate control sendiri Via Switches yang ada Di bagian atas sini gitu Dan ini pun Belakangnya ada heaternya juga Dan ada arah sembur juga Udah oke banget Termasuk dia pun Lubang ACnya tuh Individual Jadi ada di bagian sini Sampai ke bagian belakang juga Semua ke bagian secara Berata Di atas Lampu sudah LED juga Jadi udah oke banget Udah modern Dan jognya ini Nah Ini jognya itu sebenarnya Hit or miss gitu ya Menurut gue Untuk Kia Kenapa? Karena Kalau kalian planning Untuk ngangkut banyak orang Dengan Carnival ini Kalian pasti akan suka banget Kenapa? Karena mobil ini bisa ngangkut Up to 11 orang Staria aja paling banyak Itu kan Staria 9 Bisa 9 gitu kan Ini bisa 11 orang Jumlah barisnya itu Ada 4 Kalian bisa lihat 1 2 3 4 Jadi emang Banyak Kesebelasan bola Bisa kalian angkut Pakai mobil ini Dan jog bagian tengah sini Itu memang secara material Sama kayak yang di depan Dia udah Kulit gitu ya Dengan aksen-aksen perforated Kayak gini Udah mewah lah Warna orange kayak gini Dan juga ini udah dilengkapi dengan Hated seat Untuk baris keduanya Memang gak ada cool Tapi ada heated at least Dan di tengah sini Ini bisa dibilang sebagai Plus 1 seat Iya Jadi mungkin lebih cocok Buat anak kecil gitu ya Tapi kalau kita duduk disini Enaknya sih Pertama-tama Ini tidak ada hump Sama sekali Jadi lantainya tuh Completely flat Jadi enak Termasuk kalau kalian duduk Di tengah sini Kaki tuh masih bisa Dimolosin ke Coakan yang ada Di depan sini gitu ya Jadi duduknya tuh enak Gak dianaktirikan Walaupun memang Kalau kebagian-kebagian Di middle seat Kalian gak dapet headrest Jadi kepala kalian Akan seperti ini gitu Jadi memang idealnya Ya kalau pengen enak Ya duduknya Dua aja Kalau kalian duduknya berdua Ini jok bisa dilipet Dan langsung memberikan kalian Akses ke Kayak Piknik tray Disini Pertama ada Open storage besar Buat kalian taruh piring Mangkok dan lain-lain Dua buah cup holder Buat kalian taruh minuman Dan dua buah Phone holder Buat kalian taruh Handphone juga Jadi udah oke banget Dan jok kanan kirinya Itu udah diberi Armrest Seperti ini Jadi duduknya Jadi jauh lebih Relax lagi gitu ya Walaupun memang Di bagian sininya Itu ada yang annoying Ntar gue jelasin kenapanya Nah sekarang Kita lanjut bahas Mengenai konsol Di bagian depan sini Selain cup holder Dua disini Kalian dapet lagi Cup holder dua buah Di bagian depan sini Termasuk satu lagi Phone holder Di bagian tengahnya Banyak banget phone holder Disini Dan kalau kalian pengen Nge charge Pilihannya disini pun Ada tiga Pertama-tama Di bagian Pundak joknya Itu ada Lagi-lagi Recharge Untuk USB nya Kalian tinggal colok Kabel USB aja kesini Untuk kalian nge charge Handphone Tapi kalau butuh Lebih banyak lagi Ada 12V socket Di bagian bawah sini Buat kalian nge charge Tambahan lagi Termasuk di bawahnya Ada open storage Buat kalian nyimpen Beberapa hal lagi Di balik joknya Ada dua buah seat back pocket Model net Yang udah modern banget Dan juga ada Hook buat kalian Gantungin belanjaan kalian Oke Sekarang kita pengen coba Duduk di jok baris belakangnya Kayak apa Aksesnya Itu sebenarnya Ini bisa dibikin Jadi semi cutten seat Iya Caranya gimana Jok ini tinggal kalian flip aja Kayak gini Maka langsung Nisakan ruangan Untuk kalian jalan Ke baris ketiganya Nah begini lagi Rasa duduk di baris ketiga Dari si Kia Grand Car Rival Tahun 2022 Ini jok baris kedua Udah gue set Dengan posisi Paling mundur ya Paling mundur Ini udah mentok Dan disini Gue mau nyisa ruangan kaki Kurang lebih sekitar Dua jari Iya Memang secara legroom Ini gue masih muat Tanpa nyentuh ke jok depannya Tapi yang menjadi masalah disini adalah Lebih ke shoulder room Iya Kesampingnya Karena kan Mobil semakin ke belakang Kan dia semakin mengecil gitu ya Makanya di bagian samping sini Terasa agak sedikit Tight squeeze gitu Tapi Menurut gue sih Masih oke lah Di jok baris ketiga ini Masih Bisa kalian tempati orang Karena di bagian tengahnya Itu ada mekanisme yang sama Persis kayak di depan sini Kalau kalian flip up Bisa jadi jok Bisa duduk di tengah juga Kayak gini Sama Nggak ke bagian headrest Kalau di tengah Tapi duduk di tengah pun Flat floor Jadi masih sama enaknya Kayak yang di bagian depannya Dan juga Kalau kalian misalnya turunin ini Tetap dapet Dua buah cup holder Ada open tray Dan dua buah Phone holder Sama kayak persis Di depannya Namun Untuk bagian luarnya Memang dapet beberapa Penyimpanan lagi Bisa dilihat disitu juga Ada satu buah cup holder lagi Dan ada dua buah Open storage Termasuk Di bagian kanan dan kirinya Lagi-lagi ada USB charger Iya disini ada Disini juga ada Jadi memang USB charger di mobil ini Itu ada di setiap baris Kalian nggak akan kekurangan Enak lah Seperti itu Nah disini Sama Jadi untuk akses jok Ke baris yang paling belakang Ini sama kayak yang di depan Bisa di flip Nah Namun memang Harus diakui Jok baris keempat Dari mobil ini Wah hanya anggap Sebagai jok darurat aja Kenapa? Karena Leg roomnya agak Nggak manusiawi Gitu ya Kalau kalian pengen Ngangkut sebelas orang Alias pentara orang di belakang Otomatis ini jok harus di Atur sedemikian rupa Jadi ini jok depan Kalian majuin dulu Ini majuin Mungkin Ini posisi paling maju Ini posisi paling maju ya Jok baris ketiga Juga kalian majuin Baru kalian bisa duduk Di jok Yang paling Belakang Nah ini gue turunin aja Ini bisa diturunin kok Supaya kalian bisa lihat ya Joknya tuh kayak gimana Oke Nah Begitu tuh sih Setelah seduk di baris Keempat Dari Kia Grand Carnival Alias yang menurut gue adalah Emergency seats Gue nggak akan komen Terlalu banyak disini Karena Emang sempit gitu ya Karena ini Duduknya pun jadi dingklik Karena di bagian paling belakang Dan Kayaknya sih lebih cocok Hanya untuk Anak kecil aja Di bagian belakang sini gitu Fitur Di belakang sini pun Nggak terlalu ada banyak Hanya ada domelight Yang sudah LED juga Untungnya jadi udah rapi Dan juga ada 12-volt socket Yang juga bisa dialifungsikan Untuk bagasi Kalau kalian nggak pake jok Baris keempatnya ini Dan enaknya lagi Mobil ini Di baris kedua Dan ketiga Semua udah dapet Passage blocker Iya Jadi kacanya Walaupun kaca seiprit Di bagian belakang sini Tetap bisa kalian naikin Passage blocker gitu ya Jadi privasi kalian Itu sangat-sangat Terjaga Dari belakang Sampai ke baris tengah Pun demikian Seperti itu Jadi Mobil ini sebenernya Untuk kurang mobil keluarga Itu udah Perfect banget Dengan catatan Jok baris keempatnya Mending nggak usah dipake Oke lanjut Bahas mengenai bagasi Dari si Kia Grand Carnival Untuk bukanya Kalian bisa langsung Pencet tombol elektrik Yang ada di tailgate-nya Atau pencet tombol Yang ada di kuncinya Atau kalau kalian Tangannya lagi penuh Kalian bisa pake Fitur smart power tailgate-nya Nah ini Kuncinya nggak gue pencet ya Kalian tinggal jalan Ke arah belakang Dengan kuncinya Misalnya tangannya lagi bawa Ini penuh barang gitu ya Dia akan otomatis Ngedetek kuncinya Dan dia ngebuka Bagasinya secara otomatis Jadi praktis banget Buat kalian lagi tangannya penuh gitu Nice Namun memang Seperti yang gue bilang Jok baris keempat ini Itu anggap saja Sebagai jok emergency gitu ya Atau jok darurat Karena kalau kalian lagi naikin Dan jadi ini sebagai Eleven seater Buat sebelas orang Bisa dilihat Tersisa ruangan Hanya Dua jari Kalian hanya bisa Bawa payung aja Di bagian belakang sini gitu ya Jadi Kalau pengen bagasinya yang proper Tentunya Jok ini mendingan diturunin aja Dan dijadikan Delapan seater aja Turuninnya pun gampang Kalian tinggal turunin headrest ini Semua Terus kalian Setelah pengen ini ditarik Dan didorong Docknya pun akan langsung Mendelep ke bawah Sampai dia Rata lantai Dan mengunci seperti ini Dan kalau udah seperti ini Baru deh Bagasi minivan yang satu ini Terlihat sangat besar Dan proper Ini jok baris kedua Dan ketiganya Udah gue Dorong ke depan secara penuh Jadi ini Ruangan maksimal Yang bisa kalian dapatkan Dari sebuah Kia Grand Carnival Dan memang lumayan besar ya Di sini Kalau kalian pengen taruh Copper large Tiga gitu ya Masih masuk Copper medium Di sini pun enam Kalau kalian nyusunnya bener Itu masih masuk Dan itu belum ngomong Kalian bisa lagi Taruh barang Di atas Jok-jok depan Yang memang sedang Dalam keadaan tidur Jadi memang Ruangannya Properly big Untuk sebuah MPV Yang besar seperti ini Kemudian Di belakang sini pun Masih ada beberapa Ruangan untuk Nyimpen-nyimpen lagi Contohnya di bagian kiri sini Ada di atas Ada di bawah Dan bahkan di bagian bawah sini Itu ada Hidden storage Alias Ruangan tersembunyi Ini ada strap Bisa kalian tarik Ini bisa dibuka Dan di dalamnya Ada lagi ruang penyimpanan Buat nyimpen Kenangan bersama mantan Atau foto-foto Masa lalu kalian Yang gak mau kalian sentuh Lagi bisa kalian taruh sini Sehingga pas Ditutup Ini udah Completely tertutup Dan jadi gak kelihatan Gitu ya Really nice lah Di belakang sini juga Untuk bagian sebelah kanannya Ada tempat penyimpanan Untuk dongkrak Dan lain-lain Yang tertutup rapi Di bagian sininya Dan juga masih ada Beberapa contohnya Kayak hook tethering point Disini buat kalian ngikut net Gitu ya Jadi bisa pasang net nyebrang American style banget Gitu kan Termasuk Ada juga 12 volt socket Disini buat kalian colokin Kayak contohnya vacuum cleaner Buat bersihin belakang sini Gitu ya Juga bisa Seperti itu Ya Besar Dan Bener-bener khas Dengan sebuah minivan Ala-ala Amerika Untuk nutupnya Kalian juga punya Dua pilihan Kalian bisa pecah tombol Yang ada disini Atau bisa juga Pakai fitur smart power Tailgate-nya lagi Pas dia ngebip tadi Misalnya kalian udah masukin barang Kalian tinggalin jalan gitu ya Dia bakal ngedetect Kuncinya udah gak ada disini Dan otomatis dia akan menutup Tailgate-nya secara otomatis Lagi Praktis banget Walaupun ya lebih asik dari Alphard Dan lebih nyaman dibanding Staria Namun karena yang masuk sini Hanya 11 seater Pasti ada yang menyebalkan Karena itu inolah Tegal Noe Yang kami temukan Di Kia Grand Carnival Model sudah keren banget Dengan digital tiger nose Yang serba modern Dan serba high tech Tapi Untuk urusan Wiper Walaupun dia udah auto wiper Tapi kenapa wipernya Masih menggunakan model yang Wiper frame Kayak gini gitu Ini Kesannya sangat jadul Duduk di baris kedua Dan ketiga mobil ini Itu antara kanan Dengan kiri Itu beda experience Kenapa? Karena kalau ke bagian jok Yang sebelah kiri Alhamdulillah Kalian dapet Dua armrest Untuk menopang tangan kalian Ini tinggal kalian lipat Dan dia jadi armrest Armrestnya jadi dua gitu ya Sedangkan kalau kalian duduk Di bagian jok Yang sebelah kanan Untuk tangan kanan Dapet armrest Tangan kiri Ngateng Pertama kali gue liat Spion Grand Carnival Versi Indonesia Gue sebenernya agak kaget Karena di luar sana Spionnya itu Nggak segede gini gitu ya Spionnya itu Seperti ini tampangnya Nah yang masuk Indo Dia tuh kayak Spionnya Pregio Atau Travello Ini tuh kayak Gede banget Apalagi kalau liat dari dalem Ini tuh kayak agak tinggi Dan menurut gue Agak kurang sesuai Dengan bodinya Namun tenang Karena kami gak akan Menobatkan ini sebagai The best big MPV di Indonesia Tanpa banyaknya hal menarik Karena itu inilah Tiga liter sting yang kami temukan Di Kia Grand Carnival Biasanya kalau kalian Amit-amit kenapa-napa Di jalan dan harus ganti ban Ban yang bekas kalian pakai Itu kan pasti Kotor, hitam-hitam gitu ya Kalian taruh interior Itu juga kotor Hitam-hitam Bikin gemuk Dimana-mana Pokoknya annoying gitu kan Nah si Grand Carnival ini Punya sesuatu yang Gue belum pernah lihat Ada di mobil lain Manapun Yaitu Plastik dan strap Untuk menyimpan ban kotor kalian Iya Itu diletakkan di bagian sini Dan ini Misalkan kalian lihat ya Ada diagram ini Jadi ini tuh isinya tuh Plastik bag Iya Plastik bag untuk nyimpen Ban kotor kalian Dan gak cuman sementara Plastik doang Bahkan ada ininya nih Ada kayak Strapnya gitu Buat kalian Buat kalian Nge-attach ini Ke bagian belakang jok Disini nih Ambient light dari Grand Carnival Ini kudu mesti wajib banget Masuk ke bagian interesting kita Kenapa? Karena Gak kayak kebanyakan mobil yang Garis gitu ya Kayak Nyala berpendar Ini Dia jadi satu ke bagian Plastik trim yang ada disini Ini kan black glossnya gitu ya Nah ini Yang kelihatan kayak sisik ini Ini nyala Nah ini ambient lightnya dia Dan ini unik banget Kalau malem gitu ya Dan ini Kalau kalian buka pintu Tutup pintu Itu dia bisa Menerang Terus mereduh Pokoknya Semua ambient light Yang sangat unik banget Dan ini Gak hanya ada di depan Tapi juga ada di Pintu belakang Sistem AC Climate Control Dari mobil ini Itu pinter banget Apalagi kalau kalian Explore menu Yang ada di bagian Climate sebelah sini Ada tiga option Yang menurut gue itu Pinter banget Pertama-tama Ada Activation on washer fluid use Jadi misalnya Kalian buka Air circulation nya Terus kalian Kayak nyalain air wiper gitu ya Dia akan otomatis Nutup sirkulasi udaranya Supaya aroma Atau Kelembapan dari Washer fluid nya Gak masuk ke dalam kabin Di bawah ini Ada lagi yang namanya Defogging logic Iya Jadi Kalau kita nyalain ini Otomatis sistem climate control nya Itu dia bakal Kayak ngebaca Supaya Di interiornya Kacanya itu gak ngembun Kalau ada potensi Ngembun Dia otomatis bakal Auto nge-defog sendiri Dan dia bakal Milih air flow nya Segala macem Itu semua dilakukan Secara otomatis Sebuah sistem ventilasi Yang Pinter banget gitu kan Over engineering lagi Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja guys Sedikit fun review kita Mengenai si Kia Grand Carnival Tahun 2022 Sesuai yang tadi kita bilang Dari awal gitu ya Predikat The best big MPV Itu secara resmi Kita jatuhkan ke Mobil yang satu ini Kenapa? Karena dia Sukses ngeblend Antara Alphard dengan Staria Nyaman banget Interiornya premium Fiturnya pun berlimpah Dan dibungkus Dengan value for money Yang harganya itu Masih ada di bawah Kedua mobil tersebut Jadi mobil ini Paling terjangkau Tapi Paling lengkap gitu ya Jadi luar biasa banget Makanya kita juga pengen kasih Spesial thank you dan shout out Ke Om Aryo dan Om Rijal Dari Kia Indonesia Yang udah bicara-bicara Kia Grand Carnival ini Untuk kita ulas Belakang satu jangki Kalau kalian pengen tau Update terbaru dari Kia Indonesia Kalian bisa check out Instagram mereka sebelah sini Dan konon sebentar lagi Mereka pun mau ada Launching medium MPV juga Berupa Kia Cairns Yang akan head to head Dengan Toyota Kijang Innova Dan Wuling Cortez Itu pun kita penasaran Seperti apa mobilnya Stay tune aja Untuk reviewnya nanti Kalau ini ada Varian 7-seater Dengan jok Seperti Staria Yang anti-gravity Atau zero-gravity itu Maka ini adalah The perfect Big MPV Namun sekarang Ia the best Namun belum perfect Kita nantikan aja Apakah nanti bakal ada varian 7-seaternya Seperti yang di Korea Seperti itu So thank you banget Om Aryo Thank you banget Om Rijal Thank you Kia Indonesia Dan tentunya thank you banget Ke kalian semua yang udah nonton Kalau kalian suka dengan karya kami Kenapa gak kalian support kami Dengan cara Subscribe ke Youtube channel kami Laksana Soto Janky Kepungin juga social media kami Untuk Instagram kembang kami Laksana Soto Janky Seperti ini Seperti yang selalu up to date Dengan info mobil yang kita review Jokes-jokes harian Dan pastinya info otomotif terkini Yang ada di Indonesia Sekian aja untuk si Kia Grand Car Nipal Menurut kita Sangat-sangat layak Untuk dipertimbangkan ini We'll see you guys again In the next video Ride safe And go speed Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax